Rina Nosei Tapi kesan kocak gak bisa dihindari lantaran dialog-dialog mereka yang kontradiktif Alhasil banyak warganet yang terhibur dengan aksi kocak Rina ini Selamat datang di mata aja, saya aja gak siap, tuan rumah mata aja Dan sudah hadir di studio Terasi kali ini, Teh Rina Nosei dan Dur Gemilah Ya ini pertama kalinya kalian bertemu di studio Terasi Apakah ini indikasi bahwa kalian memang sedang tidak baik-baik aja atau gimana? Oh itu mah si Rina sih ya yang punya masalah sama gue Soalnya dia ngerasa hilang pamor, saprak ada juga Mending lu benerin alis lu ke tukang elas deh Nur Waduh belum apa-apa udah debat nih Iya, soalnya kita jauh di mata, debat di hati Muka sama leher lu tuh yang debat Mengaun debat, ya mah beda sir Eits, sebelum jadi tiga toko tadi Rina Nosei juga udah sering banget me-impersonet banyak karakter Di antaranya Chris Dayanti dan Syahrini Dan semua karakter itu selalu berhasil dibawakan dengan total oleh Rina Dan autobik netizen terkagum sekaligus ngakak So, sebenernya kayak gimana sih cara Rina agar bisa plak-plak meniru karakter orang Rina gimana bisa misalnya disuruh niruin Syahrini dong gitu Pokoknya yang belum ada di otak gue gak akan bisa Gak akan bisa, misalnya tau-tau coba siapa yang gue belum tau Gimana kebiasaannya, gaya ngomongnya belum tau gak akan bisa Tapi kalau Karina itu berapa lama biasanya untuk mempelajari satu karakter? Kalau waktunya gak tau, cuman kalau semakin sering lihat, semakin sering denger Itu pasti akan lebih Oh, masuk ke alam yang gue sadar gitu Balik lagi, observe, observe, observe Hebatnya bukan hanya bisa me-impersonet sosok perempuan Rina Nose juga always berhasil meniru gaya bicara dan pembawaan banyak toko laki-laki di Indonesia Gak percaya? Lihat deh, cara Rina impersonet jurnalis senior Indonesia, Karni Ilyas Pemirsa, kita akan rehat dulu sejenak Pemirsa, setelah dua bulan, malam ini kita bertemu kembali Tegat, tegat